Tantangan Marcel si pesulap merah untuk adu mekanik atau adu kesaktian dengan ahli pengobatan alternatif ibu Ida Dayak, akhirnya terwujud. Dikabarkan sebelumnya, Marcel si pesulap merah menantang ibu Ida Dayak untuk unjuk gigi dalam mengobati pasien patah tulang menggunakan minyak bintang. Kini, kabar terbaru di Jagad Media Sosial mengabarkan tantangan tersebut dikabulkan oleh ibu Ida Dayak. Dalam unggahan video akun TikTok at Adisyaputra berdurasi hampir 4 menit menampilkan gambar Marcel si pesulap merah terbaring di hadapan ibu Ida Dayak. Sembari memegang tubuh Marcel si pesulap merah, pembuktian kesaktian pengobatan ibu Ida Dayak turut disaksikan oleh beberapa orang pasien lainnya. Dituliskan dalam deskripsi videonya, ibu Ida buktikan kesaktian kepada si pesulap merah. Unggahan video tersebut ternyata telah ditonton sebanyak hampir 12 ribu penonton, dan dibagikan oleh ratusan kali disertai ragam komentar oleh warganet. Namun baik dalam video dan dalam narasinya, tidak ada sedikit pun yang menerangkan pembuktian kesaktian ibu Ida Dayak kepada Marcel si pesulap merah. Dan kembali, kabar unjuk kesaktian ibu Ida Dayak dari video yang tersebar tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dapat disimpulkan, baik video maupun narasi yang disampaikan dari akun TikTok tersebut tidak selaras. Sehingga bisa dikatakan, informasi yang diberikan kepada warganet tersebut hanyalah kabar bohong alias hoeks. Padahal sebelumnya, dikabarkan warga suku asli Dayak akan mengeruduk kediaman Marcel si pesulap merah, karena meragukan metode pengobatan ibu Ida Dayak hanyalah trik semata. Bahkan keturunan asli suku Dayak mengecam Marcel si pesulap merah karena telah membuat kegaduhan dan menyinggung budaya dari suku Dayak. Media sosial pun berseliweran unggahan video, yang diduga orang asli keturunan Dayak memberikan berbagai tanggapan terkait pernyataan Marcel si pesulap merah kepada ibu Ida Dayak. Jauh sebelumnya juga, warga keturunan asli Dayak kembali dibuat berang, setelah tarian ibu Ida Dayak dalam mengobati pasien diparodikan dan tersebar luar di beberapa media sosial. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Putra sematawayang ibu Ida Dayak mendadak masuk rumah sakit. Putra sematawayang ibu Ida Dayak menghebohkan publik tanah air Indonesia lantaran pagi hari tadi dikabarkan masuk rumah sakit lantaran terkena sihir. Putra sematawayang ibu Ida Dayak yang membeberkan kesaktian sang ibundanya juga menjadi sasaran empuk bagi yang kontra dengan ibu Ida Dayak. Sang putra ibu Ida Dayak itu dikabarkan masuk rumah sakit di Jakarta lantaran tidak bisa berjalan dan tiba-tiba pingsan harus dilarikan ke ruang ICU. Putra dari ibu Ida Dayak yang sedang viral membeberkan kesaktian sang orang tua juga ikut jadi sorotan pro kontra ibu Ida Dayak. Dikabarkan putra ibu Ida Dayak tersebut itu secara mendadak pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Jakarta. Usai sang putra ibu Ida Dayak tiba-tiba pingsan ibu Ida Dayak tidak tinggal diam. Ibu Ida Dayak bergegas memberikan pertolongan pertama dan langsung melarikan ke rumah sakit langsung mendapatkan perawatan intensif dari para ahli kedokteran Indonesia. Putra ibu Ida Dayak diinformasikan tiba-tiba mendadak pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit di Jakarta pagi hari. Sontak hal tersebut membuat ibu Ida Dayak dan Presiden Jokowi Dodo khawatir akan kesehatan sang putra ibu Ida Dayak. Presiden Jokowi Dodo meminta dokter memberikan hal yang terbaik untuk kesembuhan putra ibu Ida Dayak yang sedang dalam ruang ICU. Dalam keterangan unggahan Instagram pribadi milik ibu Ida Dayak, sang putra sematawayangnya harus masuk ruang ICU dan mendapatkan perawatan intensif. Lewat unggahan foto di Instagram pribadinya, putra sematawayang ibu Ida Dayak itu terlihat lemas dan terbaring diranjang dengan selang infus di tangan. Ditemani ibu Ida Dayak dan ahli spesial ilmu kedokteran di Indonesia serta Presiden Jokowi Dodo. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Ibu Ida Dayak sedang berbahagia karena mendapatkan sebuah penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia lewat orang nomor satu di Indonesia Presiden Jokowi Dodo. Ia sampai terharu menerimanya depan Presiden Jokowi. Penghargaan muri tersebut diberikan untuk ibu Ida Dayak yang telah mengobati masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi juga memfasilitasi ibu Ida Dayak agar selalu memberikan pelayanan yang luas untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!